Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik Ibu Oki Madasari gitu ya. Ibu Oki ini adalah seorang penulis novel yang sangat berprestasi gitu ya teman-teman. Kenapa saya infokan biar teman-teman tidak menyangka ini ibu siapa sih? Bisa hanya kritik doang, bisa hanya nyinyir doang gitu. Jadi, sedikit saya searching ya informasi tentang beliau. Ternyata beliau adalah seorang penulis novel yang sangat berprestasi. Dan disini sebenarnya dia menjabarkan 5 kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Tapi saya pilihkan bagian yang dimana dia mengkritik konsep gemoy yang dijual dari Pak Prabowo kepada generasi milenial. Nah, disini Ibu Oki memprotes kenapa yang disodorkan pada kaum milenial itu adalah konsep gemoynya dan bukan gagasan-gagasannya gitu ya. Kurang lebih kritik Ibu Oki ini. Nah, bagaimana kritiknya? Coba kita simak dulu barang-barang videonya. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan. Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang mengemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan. Itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa James Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi, sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Ya, kalau dianggap Pak Prabowo yang paling bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi, sebenarnya harusnya yang melekat pada Pak Prabowo itu merakyat sederhana gitu ya. Dekat dengan rakyat. Karena dulu saya ingat banget image yang lengket pada Pak Jokowi itu ketika dia mau nyalon itu adalah merakyat, dekat dengan rakyat, dan sederhana. Jadi sebenarnya masih paralel hal-hal tersebut dengan kepemimpinan yang baik ya. Kalau gemoy sih saya rasa kurang tepat. Eh, sangat tidak tepat malah. Tapi kalau merakyat, sederhana, dekat dengan rakyat, citra-citra seperti itu, menurut saya itu tepat untuk jadi pemimpin atau indikator pemimpin yang disebut melanjutkan legasi Pak Jokowi. Saya rasa hal itu lebih tepat ya. Dan sejauh ini, teman-teman bisa lihat mana sih pemimpin yang dekat dengan rakyat, punya ketekunan berinteraksi dengan rakyat yang itu menggambarkan bahwa dia punya hasrat gitu ya, dekat dengan rakyat, mendengar rakyat gitu ya, teman-teman. Dan dia juga punya stamina untuk turun ke rakyat. Nah, ini juga jadi hal penting, teman-teman. Karena seperti kata Pak Jokowi, Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, luas sekali areanya. Jadi butuh pemimpin yang memang punya stamina untuk turun ke rakyat. Bukan hanya stamina, tapi punya keinginan untuk apa ya, intens, untuk tekun, terus turun ke bawah, melihat proyek ya, dan juga mendengarkan keluhan daripada rakyat. Saya pikir itu ya, teman-teman. Kita lihat di media sosial, kita lihat di masyarakat, yang dikampanye kan adalah apa? Gameway. Ya. Yang tidak mengajari kita untuk berpolitik aktif. Jadi seolah-olah gini loh, kita memilih presiden apa gara-gara lucu dan gameway gitu loh. Apakah sependek itu gitu loh. Harusnya kita memperluas itu gitu loh. Kalau mau ada gagasan, ya ada gagasan sekalian gitu loh. Terkesan memaksakan? Ya, itulah cara mereka untuk mengait anak-anak muda, apalagi gen Z, ya gen Z kan nggak mikir, yang penting lucu, saya coblos gitu. Padahal kan gen Z, mereka pemilih baru, harus lebih diarahkan lagi, lebih dibukakan lagi. Itulah terjadi kemunduran, Mas. Kedulung. Kedulungan politik, kemunduran edukasi politik, itu terjadi kemunduran. Kalau mereka mengatakan bahwa anak muda harus tampil kamu nggak mendukung anak muda, saya bukan nggak mendukung anak muda. Yang kalian dukung tuh anak presiden, bukan anak muda. Iya, betul. Anak muda itu harus berproses. Betul. Saya akan respect kepada beliau ketika beliau mengikuti jejak ayahnya. Dari mulai wali kota, dua tahun, gubernur, baru menjadi jalan presiden. Ketika itu semua berproses, dia akan lebih matang. Anggap aja gini, buah kalau setengah matang, kita petik, itu rasanya nggak enak. Tapi kalau udah matang, semua nutrisi ada di dalamnya, dan akan enak untuk dikhidmatinya. Beliau itu belum matang untuk mencapai posisi itu. Jadi masih bingung, saya harus bersikap apa. Indonesia itu luas. Dia harus ngurusi intelijen, politik luar negeri, dan lain-lain yang nggak mudah. Dan itu harus dipegang sama orang-orang yang sudah benar-benar berkompeten di situ. Ya, saya pribadi pun nggak tahu ya, kapan tepatnya istilah gemoy ini muncul gitu. Tahu-tahu rame aja. Pak Prabowo itu gemoy. Entah muncul dari netizen KID-nya, atau adakah dari konsultan politik yang coba membuat marketingnya seperti ini gitu ya. Memarketingkan Pak Prabowo seperti dulu Pak Jokowi. Itu dengan ciri khas ke meja kotak-kotak, nggak tahu juga. Tapi, ini menurut saya cukup berhasil ya, strategi gemoy ini. Karena sepertinya cukup mengangkat, apa ya, nama Pak Prabowo. Tapi, nggak tahu nih ke depan. Karena, mengangkat dalam waktu singkat ini, iya. Tapi, ini kan terus dikritisi oleh orang-orang yang saya lihat ya, cukup terpelajar ya. Akademisi-akademisi gitu ya. Nah, bisa jadi nanti para pemilih ini semakin rasional, semakin rasional, sehingga gemoy ini tidak berefek. Karena kan, pemilih itu ada di kubu Pak Ganjar, ada di kubu Pak Anis. Nah, bisa jadi kubunya Pak Anis ini misalnya lewat dua putaran. Misalnya, misalnya gini ya, lolos Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kalau pemilih Pak Anis rasional gitu ya, dan sama punya ketidaksokaan juga kepada Gibran, ya bisa jadi pemilihnya lari ke Pak Ganjar gitu ya. Jadi, masih sangat-sangat kompleks ya Pilpres di tahun 2024 nanti untuk menentukan siapa pemenangnya. Awalnya, gue tuh dukung beliau. Sebelum beliau berubah persona jadi gemoy. Gue pikir lah, Indonesia butuh nih presiden yang tegas, keras, dan ditakutin ya kan. Tapi pas jadi gemoy itu gue, ya Allah. Pernah kan ngeliat rekamannya yang lagi diwawancara, dia keluar ruangan tuh kayak, Giyo Allah. Image, image kopasusnya luntur bang. Gue langsung gak percaya tuh, gosip-gosip tentang dia yang pernah nyulik aktivis, gak percaya gue. Wah, kayaknya kejahatan paling berat dia tuh lupa tidur siang kayaknya tuh. Iya, dari Prabowo Subianto ditakutin jadi Prabowo Cabianto. Kayak temennya Cipung ya kan. Takutnya pas pampresnya nanti susrini lagi. Ah sih gue ngeliat dia kayak begitu ya, ya Allah, bahwanya pengen negor bang. Wah, wah, no, no. Ya, pas tadi stand up, masnya bilang bahwa sepertinya Indonesia butuh pemimpin yang ditakutin gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih menilainya, Indonesia butuh yang memprioritaskan hukum. Pertama, kedua, pemimpin yang jago manajerialnya. Karena Indonesia ini kan sedang progresif ya. Jadi banyak banget proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Contohnya IKN. Belum lagi mungkin ada bendungan atau jalan tol di era Pak Jokowi yang belum selesai. Jadi menurut saya selain dia masih prima kondisi fisiknya, dia butuh juga jago manajerialnya sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau dia jago manajerialnya, dia bisa menangani atau mensolusikan konflik-konflik di lapangan. Itu kan kelebihan Pak Jokowi. Dia punya apa ya, persistensi untuk meninjau proyeknya. Dia bilang kalau dia turun dua kali, menterinya harus enam kali. Jadi harus lebih banyak menterinya gitu. Jadi artinya benar-benar fokus pada proyek-proyek tersebut. Cara dia menengani, mensolusikan problem-problem di lapangan juga bagus. Sehingga proyek-proyeknya selesai. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.